Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di listi hari channel Sekarang dapur asik mau memasak Daun singkong ya Atau daun Apa ya Singkong pohong ya Dan Ini loh Ini daun singkongnya Sudah kurebus Sama garam ya Warnanya tetap hijau Dan Jantung pisang Ini sudah kurebus Sama garam ya Kalau masak Apa ya Jantung pisang direbus dulu ya Biar enggak apa ya Biar Enak gitu loh ya Enggak pahit ya Dan Sama tempe Ini tempenya Ya sudah aku kukus ya Dan bumbunya Ini ada cabai kecil Dan cabai besar Ya Cabai merah Kecil sama cabai merah besar Dan ini Sudah aku kukus semua ya Berambang merah Bawang putih Sama kemiri ya Dan ini Daun Berambang Nanti kalau sudah selesai Masakannya matang Kita taburkan di atas Sama berambang goreng ya Dan jangan lupa Dikasih Lengkuas Serai Daun salam Sama daun jeruk ya Dan Apa lagi Ini ada bubuk kunyit Sama bubuk ketumbar Dan ini Ada temanku yang request ya Bagaimana mbak Kalau sayur Dikasih ayam Bisa enggak Jawab aku bisa Gimana caranya Ayamnya Kita rebus Airnya kita buang Minyaknya itu Lalu kita cuci bersih Lalu nanti Dimasak sayur Bersama Gitu Lihat caranya masak ya Dan Tidak ketinggalan lagi Saya selalu Memakai santan kara ya Putih Kental ya Kalau santan kara ya Yaudah ya Sekarang Kita mulai Memasak Menghaluskan Bumbunya dulu ya Maaf ya Ini tadi Karena sudah Aku rebus Sudah aku persiapan Karena mengejar Waktu ya Yaudah ya Dulu ya Dan Bumbunya Yang sudah Dikukus Tadi ya Dua kali ya Dikukus Bisa Dikoreng Bisa ya Bismillahirrahmanirrahim Yang kedua Dan Nanti Masukkan Kun kunyit Bubuknya Sama ketumbarnya ya Dan Masukkan Bubuk kunyit Sama ketumbarnya Dan Jadikan Satu Yang nomor Satu Tadi Kita Haluskan Yaudah Selesai Taruh Piring Ini ya Gak semua ya Tadi Dua puluh lima Ada Banyak sekali Nanti temen aku Kepedesen ya Kita Kurangi Lalu kita Hancurkan Kita Jadikan Satu Di Bumbu Yang ke Satu Sama Yang kedua Selesai Sendiri Sendiri Ya Bumbunya Ada yang Diblender Ada yang Dikoreng Dan Ada yang Dikukus Ya Secara Sendiri Sendiri Ya Biar Cepat Dan Mudah Menghaluskan Bumbu Yaudah Sekarang Kita Masak Dulu Dan Sekarang Minyaknya Sudah Panas Kita Masukkan Bumbunya Ya Sebenarnya Meramin Masukkan Masukkan Caun salam Caun jeruk Sama Serai Sama Lengkau Lengkau Dikasih Serai Bisa Gak Dikasih Serai Gak Apa Ya Dan Alhamdulillah Ya Bumbunya Sudah Matang Sudah Harus Sekali Masukkan Tempenya Kemba Suka Disukus Ya Dan Masukkan Ayam Ini Sayur Dan Lauk Sama Dimasak Ya Dan Masukkan Daun Tingkong Ya Ini Kasih Air Di Bumbu Tadi Kita Campur Dan Sudah Masukkan Jantung Pisang Top Sampai Sampai Masukkan air yang sedang beritih Cukup airnya Dan banyak-banyak air Nanti dikasih Santan Ayamnya tadi sudah direbus Lalu masukkan Bumbu Dikasih gula secukupnya Dikasih masak Penyedap rasa secukupnya Tadi menghaluskan Menghaluskan bumbu Sudah ada garamnya Sekarang dikasih sedikit saja Buat penengkapan Nanti kalau Kurang asin Kita tambahkan lagi Ya Soalnya bagi sekali Sudah Sekarang kita tutup Sampai Melesak Bumbu Semuanya Nanti kita lihat Berapa menit tutupnya Sekarang 10 menit atau 15 menitan Kita tutup dulu ya Bismillah Bismillah Hampir 20 menit ya Nah Alhamdulillah ya Sudah Airnya menyusut Baunya Wani sekali Ayamnya Cantik Sudah matang ya Jangan lupa ya Kalau dikasih ayam Ayamnya direbus dulu Minyaknya Biar keluar ya Lalu Campur dengan Sayur Ini sayur Dan lauknya Bersamaan Dimasak ya Dan Alhamdulillah ya Sekarang dikasih santan Sudah matang semua ya 20 menit ya Sekarang Kasih santan kara Saya selalu Memakai santan kara ya Karena putih Dan kental sekali Dan caranya ya Apa ya Sekarang tuh Nyayur lode Yang pakai santan Itu yang Apa ya Yang original ya Yang gampang Biar gak marut Yang praktis ya Ini daun singkong Sama Jantung pisang Kalau gak ada ayam Bisa dikasih Itu ya Apa Happy ya Kurang-udang Yang kecil-kecil putih Itu loh Namanya happy Itu loh ya Dan sekarang Kita rasakan Kurang apa dulu ya Bularam Alhamdulillah Amin ya Sudah pas Sudah 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 manis ya Kita Tabur Daun Berambangnya Dan cabai Dan cabai yang sudah Dikukus tadi ya Dan Berambang goreng Ini aku beli Di toko Indonesia ya Cantik sekali ya Kuning Seperti kalian Cantik Dan bagus ya Kita aduk Warna Ada merah Ada kuning Ada hijau Warna-warni ya Dan Alhamdulillah Amin ya Ini sayurnya Sudah matang Mari kita makan Alhamdulillah Amin ya Ini sayurnya Daun singkong Sama jantung pisang Sama tempe Dan sama ayam Sudah matang Warnanya ya Cantik sekali Merah-merah kuning Gitu ya Disana masih Banyak Ini aku ngambil Satu piring aja Secukupnya ya Dan inilah Hasilnya ya Ini namanya Apa ya Sayur lauk Jadi satu ya Karena teman aku Request gini Bagaimana Kalau ayam Dimasak Sama Daun singkong Sama jantung Bisa enggak mbak Bisa Siapa bilang Enggak bisa Semua itu Bisa dimasak Dan inilah Hasilnya Cantik kan Dan ini Nasi aku Ayo Makan bersama Dan Kita rasakan Rasanya bagaimana Kita ngambil Kuahnya Tempe Tempenya Ayamnya Baunya Ini apa ya Baunya Berambang goreng Ini sedap sekali Itu jantung pisangnya Wuh Cewantik Aku suka apa Suka kuah Aku makan ya Dan alhamdulillah Sekarang Kita rasakan Ini ayamnya Matang sekali ya Sebelum makan Kita baca Doa dulu Biar apapun Yang kita masak Biar berkah Barokah ya Amin Berdoa Mulai Amin Bismillah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana ayamnya Matang gak Matang Jangan Ini Jangan lupa ya Ayam kalau dimasak Sama sayur Kita rebus dulu Kita buang Minyaknya dulu ya Biar sayurnya Gak banyak Minyak ya Ledak sekali Dan saya banyak Terima kasih Yang menonton Awal sampai Akhir Video aku Hanya di Listiari channel Yang selalu Masak sederhana Inilah masakan Ala-ala Dapur asik ya Asli Wong Beso Dan saya Banyak terima kasih Atas dukungannya Dan Sulfotnya Untuk aku Dan Saya Banyak terima kasih Sudah Like Comment Lanser Video Listiari channel Dan kita Semua Saling mendukung Dan saling Mendoakan Dan saling Sulfot Dan saling Sliaturahmi Dan Semoga Semoga kita Semua Sustus berjamaah Amin Ya Rabbul Alamin Kita Menjaleng Selaturahmi Dan Kita Banyak Saudara Ya Saling Dorong Mendorong Semoga Kita Semua Tercapai Apa yang Kita Cita-citakan Ya Amin Ya Rabbul Alamin Dan Dan Saya Mohon Maaf Ya Kalau Belum Hadir Ke Semua Teman-teman Aku Yang Sudah Hadir Yang Sudah Selaturahmi Ke Listiari channel Listiari channel Minta maaf Yang sebesarnya Ya Kalau Belum Mampir Kesitu Ya Tunggu Aja Ya Ini Waktunya Masih Raja Sibuk Ya Majikan Di rumah Terus Ya Maklum Ikut Orang Tolong Tolong Maklumi Saya Pahami Saya Bukannya Saya Sombong Ya Yaudah Dan Terima kasih Sekali Yang Sudah Subscribe Yaudah Tunggu Video Selanjutnya Dari Dapur Asik Dan Boleh Request Masa Apa Tulis Di kolom Komentar Pasti Aku Laksanakan Kalau Ada Di Sini Kalau Nggak Ada Maaf Gitu Aja Yaudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat